PEMBICARA 1 Dengan membawa persenjataan lengkap, Petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN menggiring 6 orang tersangka. Tim melakukan penggerbegan sebuah rumah yang digunakan sebagai pabrik pembuat narkoba di kawasan Cinggised, Kejamatan Arcamani, Kota Bandung, Minggu Petang. Selain itu, petugas BNN pun mengerahkan anjing pelacak untuk mengetahui lokasi penyimpanan bahan serta hasil olahan pabrik narkotika tersebut. Penggeledahan yang dipimpin oleh Deputi Pemberantasan BNN Irjen Polisi Arman Depari ditemukan jutaan butir pil narkotika diduga jenis paracetamol kafein karisoprodol atau biasa dikenal dengan pil PCC siap edar. Menurut Irjen Pol Arman Depari, pihaknya belum bisa memastikan jenis pil apa yang diproduksi dari pabrik tersebut. Pihaknya akan menerjunkan personel laboratorium ke pabrik tersebut untuk mengecek pil yang diproduksinya. Arman menambahkan pemeriksaan ini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, khususnya secara ilmiah. Tadi sore sekitar pukul 17, anggota gabungan baik BNNP, BNN, Polda dan Pores melakukan penggeledahan dan sekaligus penggerbekan. Dan pada saat itu menangkap dua yang kita curigai terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Setelah kita lakukan pemeriksaan di dalam rumah, maka kita temukan ada mesin pencetak pil. Kurang lebih dua yang cukup besar. Kemudian peralatan-peralatan lainnya, baik itu open, kemudian alat pengering, alat pengaduk, dan lain sebagainya. Dari hasil penggeledahan, sekitar 2 juta pil hasil produksi maupun bahan-bahan baku yang tersisa akan diperiksa dan dicek terkait jenis dan jumlah pil yang diproduksi secara kurat oleh tim laboratorium.